Oke, halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tonton video ini sampai habis, karena kali ini aku akan membahas tentang perbedaan arowana silver dan silver red Oke, teman-teman, arowana silver dan arowana silver red, mereka berdua adalah arowana brazil Jadi, arowana brazil itu memiliki nama ilmiah osteoglosum bicirosum Nama osteoglosum yang artinya berlidah tulang dan bicirosum artinya dua sungut Dan bahasa itu berasal dari bahasa Yunani Arowana brazil ini adalah ikan asli Amerika Selatan, yaitu dari lembah Amazon, Ezequibo, dan Uyapok Arowana brazil ini hidup di habitat air tower yang cenderung gelap dan biasa kita sebut dengan black water dan kebanyakan rawa-rawa Oke, teman-teman, ikan ini memiliki sisik yang lumayan besar dan tumbuhnya yang panjang Lalu, untuk sirip-siripnya lumayan unik dibandingkan dengan arowana Asia Yaitu memiliki sirip punggung dan sirip dubur yang memanjang sampai ke sirip ekornya yang kecil itu Dan panjang maksimum ikan ini mencapai hingga 1,2 meter Namun, rata-rata di akwarium hanya dapat mampu tumbuh di ukuran 90 cm Arowana ini kadang-kadang juga disebut sebagai ikan naga oleh beberapa penghobi Karena sisiknya yang mengkilap seperti baju besi dan memiliki sungut pula Yang sama persis dengan deskripsi naga yang ada dalam dongeng orang Asia Timur Oh ya, teman-teman, sekedar info Arowana brazil ini adalah salah satu ikan hias jenis arowana yang bisa dimiliki oleh orang Amerika sana Sebab untuk memiliki arowana Asia itu akan membutuhkan banyak biaya Apalagi memiliki arowana Asia secara legal Itu akan mengeluarkan budget yang lumayan besar, teman-teman Jadi, arowana brazil ini termasuk murah di Indonesia Karena apa? Karena arowana brazil ini sudah dibudidayakan di Indonesia Dan juga tidak memiliki status yang dilindungi Bahkan di Amerika sana, status mereka masih stabil Walaupun ada penurunan setiap tahunnya Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan arowana silver dan silver red Apa sih bedanya? Jadi, menurut aku sama sih Sama-sama arowana brazil yang silver Namun, yang silver red ini memiliki beberapa benang-benang tipis yang berwarna merah Dan itu adalah panggilan-panggilan beberapa seller untuk label gitu Jadi, sekedar label, teman-teman Apakah arowana silver yang biasa tidak punya serat-serat merah? Punya Namun, beberapa seller tidak mencantumkan kata-kata red di arwananya itu Sama dengan pikok bas mono Ada orang menyebut pikok bas mono GM gitu Dan ada juga orang menjual pikok bas mono aja Apakah pikok bas mono biasa ini tidak bisa good marking gitu? Bisa, teman-teman Ya, itu sekedar label aja Dan apakah seller-nya itu salah? Tidak juga Karena dia memang ada buktinya juga gitu Oh ya, teman-teman Di Brazil sana tidak cuma ada arowana silver Di sana juga ada black arowana Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan black arowana Akan kubuatkan video khusus untuknya di sesudah video ini Oke, teman-teman Mungkin sampai sini video kali ini banyak maaf Atas kekurangan dan kelebihan informasi yang aku berikan Untuk teman-teman yang memiliki opini lain dari aku Bisa tulis di kolom komentar Serta kritik dan saran teman-teman Harus dibagikan juga di kolom komentar Oke, teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya